Dia punya standar naik mobil Maka ketika dia naik motor Dia merasa Tidak nyaman Nah ini kan berbeda Maka untuk hal-hal yang sifatnya duniawi Tentunya Kita minimalkan standar-standar kita Ustad Liptah Apa kabar Ustad? Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin kan kita terakhir itu bulan Bulan Juni saat kita bertemu Ustad Juni ya Awal bulan Ngebahas tentang Kemarin tuh Idul ada ya Ustad ya Nah Ustad Untuk di podcast kali ini Kita akan membahas nih Soal seputar Yang rame nih Di jaman era modern ini Ustad Karena Era modern sekarang itu Bukannya jadi Teknologi yang emang Semakin modern Tapi Ternyata kualitas manusianya emang Tambah turun Ustad Menurut Antum itu Melihat fenomena Sekarang itu Teknologi bagus Terus alat-alat pun Itu canggih Tapi Kenapa kualitas manusianya itu Malah turun Bukan ikut modern juga Bukan naik Ustad Mungkin karena begini ya Jadi Karena Segala sesuatu serba Dimudahkan Jadi orangnya Jadi lebih malas Oh Seperti itu Ustad Ya Jadi lebih malas Coba hari ini deh Gampangan saja Dalam masalah informasi saja Misalnya Orang malas mencari fakta Ya betul Misalnya nih Contoh yang cocok Ada dapat Menemukan video Di Instagram Atau di TikTok Kemudian Oleh si Yang posting Videonya diberikan Narasi gini-gini Atau mungkin Videonya tidak diberikan narasi Apa yang dicari orang Orang mencari Ini video tentang apa Di kolom komentar Orang menjadi malas Malas untuk Jadi melihat informasi Menjadi malas untuk Memverifikasi Padahal Dulu di era-era sebelumnya Ya Mungkin juga Hari ini juga sudah Masih ada yang melakukannya Ya ketika mendapatkan Suatu berita Itu akan diverifikasi Ini faktanya apa sih Kan seperti itu Mungkin seperti itu Ya Jadi Kenapa orang Hari ini Mungkin tadi ya Smartphone Tapi tidak diirin Dengan smart people Wah itu benar Smart people Gimana Zad Ya karena Tadi orang Apa namanya Dengan adanya Kecanggihan Teknologi Orang menjadi Lebih malas Itu akibatnya Kalau misalkan Dari kemalasan itu Zad ya Karena kan Kalau misalkan Sekarang Apa-apa Mudah Serba mudah Misalkan pengen makan Kalau dulu itu Kita harus nyari ya Harus nyari kemana gitu Naik motor Paling enggak Jalan kaki Sekarang itu Buka handphone Aplikasi Terus Go Food Atau misalkan Sofi Food Itu datang Kita diem disitu Terus misalkan Era informasi sekarang Itu kan Melihat Sosial media Itu tuh Kadang ya Kalau misalkan saya gitu Ketika Scrolling Ada saja Materi Atau misalkan Konten yang Ngebuat Misalkan Tenak penyakit ini Wah Apa Ini Penyakit yang Saya derita Jadi Berlebihan gitu Si pikiran saya Itu Yang berlebihan Seperti itu Baik gak sih Jadi begini Tadi kan kita Berada Dengan era Dengan adanya teknologi Kemudian Terjadi Ledakan informasi Sehingga Seorang Kesulitan Memilih Dan menyaring Mana yang Fakta Mana yang Opini Mana yang Berita Mana yang Hoax Misalnya Itu kan Karena tadi Karena ledakan Informasi Sedangkan Kapasitas manusianya Tidak bisa Menyaring Itu satu Kemudian Jadi gini Kang Cecep Bahwa Saya akan berbicara Tentang Pola Prilaku manusia Dulu Tadi Karena Kang Cecep Bercerita Tentang Apa namanya Orang menjadi Overthinking Karena Melihat suatu info Saya akan Bercerita Tentang Bagaimana Pola Prilaku manusia Ini Ceritakan oleh Ibnul Qaym Beliau mengatakan Bahwa Perilaku itu Atau Mayoritas Perilaku Yang dilakukan Oleh manusia Itu awalnya Berawal dari apa Dari apa yang dilihat Hari ini Kita melihat Sosial media Kita melihat Wisata kuliner Kita melihat Mukbang Terus Kendaraan Kita melihat Berbagai macam Kalau yang kendaraannya Rada 2 Berbagai macam Motor Vario Aerox Dan lain sebagainya Ninja Dan macam-macam Kemudian Rumah Jadi kita Memiliki Lebih Banyak Memiliki Masukan Itu awalnya Awalnya kita Melihat Dan susah Media kita kan TikTok Instagram Twitter Atau X Sekarang Nyebutnya Itu kan Awalnya apa Melihat Mereka Kita melanjutkan Awal perbuatan Manusia itu Awalnya melihat Sesuatu Dari melihat Muncul lahir Yang namanya Apa Khatar Yaitu Lintasan Pikiran Sudah terlintas Dalam pikiran Summa fikro Kemudian dipikirkan Terlintas Itu kan Secara tidak Sengaja Summa fikro Kemudian apa Kemudian Pikiran Dipikirkan Baru kemudian Nanti Namanya ada Lahir Keinginan Dari Dari pikiran Lahir keinginan Dari keinginan Lahir tekat Nah Kalau sudah menjadi Tekat yang bulat Maka Orang tadi akan Bersama mewujudkannya Dalam bentuk Berlaku Nah ini Kemudian Apa Apa Efek yang ditimbulkan Dari ini Kita Manusia Memiliki Sangat Banyak Keinginan Kita Memiliki Sangat Banyak Keinginan Dalam hal Apapun Hobi kita Ingin ini Itu dan lain Sebagainya Jangan Sambil contoh Saja ya Orang yang Hobinya Sepak bola Misalnya Ntar dia Sepatu Ingin merek ini Kemudian Jersey Ingin merek ini Ingin yang Ori Ingin Sudah punya yang Ori nanti Ingin yang punya Tanda tangannya ini Ingin yang Seterusnya Dan seterusnya Ya kan Ini kan Ya Itu dalam Satu hal Akhirnya Padahal Banyak hal Kita Punya Keinginan yang begitu Dalam hobi Tadi saya Sepak bola Seperti itu Dalam kendaraan Kita punya Hobi Punya keinginan lagi Yang macam-macam Dalam rumah Dar Kriteria calon istri Itu betul Sementara yang Perempuan Kriteria calon suami Akhirnya apa Terlalu banyak Kriteria Kemudian dalam Pekerjaan Kita ingin Pekerjaan yang Gajinya mahal Yang gajinya Besar Pekerjaan yang santai Impian banget Kemudian Akhirnya apa Dalam semua hal Kita Memiliki Standar yang Detail Standar yang Banyak Standar yang ribet Nah Ini akan menjadi masalah Ketika Standar ini Itu tidak bisa Dipenuhi Betul Benar Kadang Gini Kan sekarang Itu lagi FOMO lari Di mana-mana lari Ya Sebenarnya Saya juga Kalau lari Dari dulu juga Emang suka Cuma gara-gara FOMO sekarang Malah jadi Wah Kayaknya Sepatu Di sosial media Bagus Jadi kepikiran Padahal saya Sudah punya Sepatu Tapi pas Scrolling Kayaknya cocok Buat sepatu saya Jadi kepikiran Pertanyaannya adalah Kalau sudah Kepikiran Terus Tapi tidak Kesampiran Untuk membeli Malah jadi Fokus ke situ Terus Ya bingung Bagaimana caranya Tidak mendapatkan Itu Yang akhirnya Ya sudah Saya kerja Kerja Eh Lupa yang di rumah Gitu Masalah lari Sampai kemarin Ada yang sampai Joki Joki Strafa Saya mau Jadi Joki Strafa Nah iya Jadi kan Akhirnya Begitu Banyak Keinginan Namun Kemudian Tidak Terwujudkan Atau Atau Karena menjadikan Keinginan-keinginan Yang banyak Tadi sebagai Obsesi Maka dia akan Wujudkan Baik dengan Cara yang halal Maupun yang haram Baik dengan Cara yang Legal Ataupun Ilegal Baik dengan Cara yang Beradab Ataupun tidak Beradab Akhirnya Akhirnya Apa Orang Melakukan Apa saja Untuk memenuhi Apa Keinginannya Sampai yang paling ekstrim Di kita Di Indonesia Itu meskipun Masih dalam Tataran Dalam tataran Becandaan Istilah jual ginjal Ya kan Benar Terus Nanti Apalagi Berbagai macam Misalnya begini Beberapa waktu Saya melihat Seorang Karyawan Toko online Apa Menyebarkan data Bukan Jadi dia itu Memanipulasi Penjualan Sehingga Uangnya bisa dipakai Untuk liburan ke Bali Liburan ini Padahal dia cuma Karyawan yang gajinya Mungkin 4-5 jutaan Perbulan Tapi Dia ingin makan Di tempat yang mewah Dia kemudian ingin Staycation di hotel Bintang 5 Dia ingin jalan-jalan Ke Bali Dan seterusnya Nah ini Ini kan yang terjadi Akhirnya Ketika tadi Satu Ketika masalah-masalah tadi Ketika Keinginan-keinginan tadi Tidak terpenuhi Lahir kemudian Apa Kecemasan Atau tadi Ketika Keinginan-keinginan tadi Di Dipenuhi Dengan cara Yang Ilegal Dipenuhi Dengan cara Yang haram Sehingga Yang terjadi Apa Yang terjadi Tadi Karena orang Sudah cara Ilegal Masalah Menumpung Mungkin itu Jadi Marak pinjol itu Gara-gara Keinginan yang Tidak terpenuhi Bisa saja Orang Hari ini kan Istilahnya Orang butuh Memvalidasi diri Misalnya Temannya Liburan Kemana Dia pengen juga Temannya Kemudian Pesawat Temannya Umroh Dia pengen juga Dia butuh Sedangkan tadi Di satu sesi Kondisi dia secara finansial Tidak memungkinkan itu Akhirnya pinjol Misalnya Tidak Apa namanya Tidak 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 bisa melunasi Yang terjadi Apa Besar pasak Daripada tiang Yang terjadi Dalam hal yang Paling menyakitkan Mungkin bunuh diri Wah itu Agi Marak sekarang Terakhir kemarin Berita banyak banget Yang sampai bunuh diri Gara-gara Hutangnya Besar banget Gara-gara pinjol itu Sed Itu ngeri banget Saya kemarin Ada Ada Teman juga Seorang ibu Jual rumah Tidak pernah kepikiran Untuk menjual rumah Tidak pernah kepikiran Untuk menjual rumah Tapi dia kemudian Ingin menjual rumah Tadi Karena Kondisi keuangan Karena apa Anak perempuannya Terlibat pinjol 80 juta Untuk FOMO Kore-korean Wah Ngeri banget itu Ini Ini Jadi Selarang tadi FOMO Jadi Jadi Takut Tidak dibilang Takut dibilang Tidak mengikuti Trend Jadi itu Maka Sebenarnya Dalam Menyikapi Hal-hal Seperti ini Kita kembali Kepada acara Pandang Islam Saya berangkat Dari satu hadis Nabi Muhammad S.A.W. Mengatakan Telah beruntung Siapa yang beruntung Kata Nabi Orang yang Muslim Kemudian Kemudian Dia mendapatkan Rizki Kafaf Kafaf itu Setangkup tangan Ya Tidak banyak Beras Segenggam Ini Kan tidak banyak Gandum Segenggam Kormas Genggam Juga tidak banyak Emas mungkin Segenggam Baru banyak Tapi Tadi Tapi Dengan yang Sedikit ini Dengan yang Segenggam Ini Tapi Allah Anugerahkan Kepada hatinya Sifat Kona'ah Nah Sifat Kona'ah Di era Yang seperti ini Itu bisa menjadi Obat Bagi Banyak Penyakit Bisa Menjadi Obat Dari Berbagai Macam Tadi Ya Penyakit Penyakit Orang hari ini Yang mungkin Tidak ada Pada orang-orang Sebelum kita Di era Bapak-bapak kita Mungkin tidak ada Penyakit ini Di era Nenek-nenek kita Ya mungkin Tidak ada penyakit Ya Penyakit yang disebabkan Karena Beban pikiran Begitu banyak Stres Memikirkan Sesuatu Memiliki Suatu Keinginan Tapi kemudian Tak kunjung Bisa Diwujudkan Maka Itu Ini Reset Ini sederhana Sekali Tapi memang Butuh Apa Butuh Latihan Karena Di zaman hari ini Sifat Kona'ah itu Mahal Sifat Kona'ah itu Mahal Kenapa Saya katakan Sifat Kona'ah Mahal Karena Tanpa Sadar Dunia yang Kita hari ini Berada Di dalamnya Itu Bekerja Dengan Apa Bekerja Dengan Setiap Hari Itu Memunculkan Keinginan Keinginan Terbaru Saja Bagi kita Entah itu Dalam hal Tadi dalam hal Pakaian Dalam hal Misalnya jam tangan Kendaraan Rumah Dan lain sebagainya Ada saja Anda boleh lihat Hari ini HP saja Dalam masalah HP Dulu Kita di awal Tahun 2000an Misalnya Itu kan ya Sudah cukup HP itu fungsinya Apa? Nelpon dan SMS Nah Antum tau Hari ini Brand-brand besar Itu dia Apa namanya Berlomba-lomba Untuk mengeluarkan Seri ini Seri ini Seri ini Ada yang orang Kemudian Di tahun lalu Dia sudah beli seri ini Kemudian apa Muncul lagi seri ini Dia pengen beli seri Dan lain sebagainya Nah ini kan bagaimana tadi Pola-pola keinginan Itu tadi Diciptakan Nah Maka Di tengah pola-pola Keinginan ini Diciptakan Ya Industri ya Mungkin yang menciptakannya Maka sifat kona-ah Itu menjadi apa? Sifat yang mahal Sekarang kita kembali saja Kepada fungsinya Buat apa kita memiliki HP Oh Saya memiliki HP Untuk WA Misalnya ya Untuk WA Kemudian SMS Misalnya Ya sudah Kita batasi Selama kemudian HP Yang kita miliki Itu masih Proper Ya Masih memungkinkan Untuk melakukan itu Ya sudah Maka asasnya adalah Kebutuhan Bukan keinginan Karena kalau keinginan Tidak akan ada habisnya Tapi kalau kebutuhan Kalau kebutuhan Ya Apa namanya Ya bisa kita batasi Nah Berhubungan dengan kebutuhan Kan tadi Kita itu harus Kona-ah gitu ya Dan Menggunakan sesuatu Sesuai emang kebutuhannya Tapi kalau misalkan gini Kan saya itu Kerjaannya itu Di Desainer ya Sedangkan Kebutuhan Untuk si Device itu Ada misalkan Ada yang Ah cukup Jangan 10 juta juga cukup Eh tapi Disini itu Melihat Ah kayaknya Kalau misalkan Pake Apple gitu ya Emang Justru itu Lebih mahal gitu Wah ini lebih dari cukup Itu Gimana Kalau misalkan itu Kebutuhannya dengan Pekerjaan Untuk menunjang Kreativitas Untuk menunjang Efektivitas Wah semuanya itu Harus dari produk Apple Padahal sebenarnya Itu juga masih bisa Pake misalkan produk-produk Android Atau misalkan produk-produk Windows Yang itu Sendrum lebih murah Tapi kalau misalkan Melihat efektivitas Seperti itu Itu termasuk kebutuhan Atau Kayaknya keinginan Ya dikembalikan lagi Ya Ya Beberapa Kalau memang itu butuh Ya 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 perlu Kalau itu kebutuhan Dan kita Mungkin untuk memenuhinya Ya sudah Ya intinya itu Dikembalikan lagi Kepada kita Apakah ini sekedar Memenuhi Keinginan Atau memang Basisnya adalah Apa Kebutuhan Dan kebutuhan Itu pun tadi Ya terukur Menyesuaikan dengan Apa Menyesuaikan dengan Ya budget Menyesuaikan dengan Kantong kita Gitu kan Masalahnya adalah Kadang Dengan Dengan keinginan Atau Kata di Ingin Ingin juga Terlihat Apa Terlihat Keren Misalnya Ingin terlihat Ikuti Trend Akhirnya Yang sebenarnya Itu bukan Kebutuhan Dijadikan Kebutuhan Masalahnya kan Kadang disitu Maka Saya Di antara Di antara Nasihat Yang Di antara Nasihat Para ulama Itu Jadi Minimalisir Sebab Kebahagiaanmu Minimalisir Sebab Kebahagiaanmu Maka apa Maka Sebab Kesedihanmu Juga akan Jadi sedikit Saya berikan Ilustrasi Begini Saya Misalnya Kalau Dengan Mengendari Motor Anggaplah Motor Supra X Misalnya Saya sudah Bisa Dan saya Sudah nyaman Ya dari Misalnya Rumah Ke pesantren Saya sudah Nyaman Dan Saya Saya jadikan itu Sebagai standar Kenyamanan Dan kebahagiaan Saya Maka Suatu saat Jika Saya Memiliki Lebih Saya Misalnya Mengendari NMAX Saya Misalnya Mengendari Atau mungkin Roda Empat Misalnya Itu Saya akan Merasakan Sebagai Sebuah Anugurah Yang besar Tapi Kebalikannya Ketika Saya Memiliki Standar Yang tinggi Kalau Enggak Saya Standarnya Mobil Misalnya Standarnya Roda Empat Maka Ketika Kemudian Saya Dijemput Atau Saya Berkendara Dengan Motor Saya Tidak Merasakan Kenyamanan Saya Merasakan Itu Sebagai Suatu Hal Yang Tidak Mengenakan Tadi Sama-sama Mungkin Mengendarain Motor Kita Sebut Nama Merk NMAX Misalnya Yang Satu Biasa Dia punya Standar Supra Maka Dia Merasakan Itu Sebagai Sebuah Nemat Sedangkan Yang Satu Biasa Dia Dia Harus Biasanya Dia Punya Standar Naik Mobil Maka Ketika Dia Naik Motor Dia Merasa Tidak Nyaman Nah Ini kan Berbeda Maka Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Duniawi Tentunya Kita Minimalkan Standar Kita Standar Kenyamanan Kita Orang Yang Terbiasa Tidur Di Atas Tikar Maka Maka Akan Sangat Nikmat Ketika Dia Tidur Di Atas Busa Tapi Orang Yang Biasa Tidur Di Atas Springbed Misalnya Ketika Dia Tidur Di Atas Busa Badannya Pegal Nah Ini Jadi Untuk Hal-hal Yang Sifatnya Kita Standarnya Minimalis Saja Minimalis Sehingga Ketika Kita Diberikan Rizki Yang Berlebih Kita Betul-betul Merasakan Syukur Kita Betul-betul Merasakan Syukur Tapi Ketika Misalnya Kita Sudah Biasa Prihatin Kita Sudah Punya Standar Yang Tidak Begitu Tinggi Untuk Duniawi Kita Ya Sudah Kita Tidak Merasa Kehilangan Apa-apa Karena Standar Yang Kita Tetapkan Bagi Kita Standar Standar Minimal Itu Tadi Jadi Sehingga Ketika Standar Standar Ini Kita Kan Standar Itu Kita Yang Menetapi Tapi Sekali lagi Saya Gak Sebab Untuk Standar Duniawi Kita Kita Minimalis Tapi Usaha Harus Maksimal Usaha Kita Dalam Menafkahi Keluarga Anak Dan Istri Itu Maksimal Usaha Kita Harus Profesional Dalam Berdagang Jujur Itu Maksimal Tapi Maksudnya Standar Kita Untuk Kenyamanan Diri Kita Ambil Yang Minimal Kalau Misalnya Standar Kita Makan Kalau Di Sini Wartek Ada Di Sini Kalau Standar Orang Makannya Wartek Kemudian Dibawa Ke Restoran Tapi Orang Terbiasa Makan Di Restoran Yang Sekali Makannya Bill-nya Mungkin 100-200 Ribu Satu Menu Dibawa Ke Wartek Yang Menunya Seperti Itu Dia Tidak Harusah Nikmat Hilang Kenikmat Tapi Yang Jadi Masalah Itu Kan Kalau Misalkan Saya Sebagai Orang Awam Yang Imannya Itu Banyak Itu Kadang Keren Merasa Gini Ketika Melihat Teman Aja Misalkan Wah Teman Itu Sudah Pake Mobil Sedangkan Saya Misalkan Pake Supra Dibonceng Empat Orang Gitu Tiba-tiba Ada rasa Malu Kepada Teman-teman Misalkan Jadi Malu Atau Misalkan Jadinya Itu Riskan Kalau Misalkan Harus Bertemu Dengan Teman-teman Yang Dikenal Misalkan Teman-teman Kampus Teman-teman Kerja Kan Sebenarnya Tadi Kuncinya Kona Aja Supaya Memusulkan Dengan Supra Ini Juga Syukur Harusnya Kamu Itu Bersyukur Tapi Kadang-kadang Susah Untuk Kona Akhirnya Orang Karena Gengsi Tadi Menciptakan Kepalsuan Dia Ingin Terlihat Terlihat Apa Terlihat Baik Terlihat Punya Mobil Akhirnya Datang Ke Acara Reunian Dia Nyawa Mobil Akhirnya Seperti Itu Dia Menciptakan Kepalsuan Maka Suatu hal Yang kemudian Kita Apa namanya Kita Tanam Kedalam Hakkati Kita Hadis Nabi Muhammad Di mana Nabi Mengatakan Sesungguhnya Allah itu Membagikan Amalan Kita Seperti Allah Membagikan Rizki Rizki Itu kan Tidak Di tangan Kita Masalahnya Rizki Itu Tidak Di tangan Kita Tapi Adalah Sesuatu Jatah Yang Allah Tetapkan Jatah Yang Allah Tetapkan Kepada Kita Dan Tentunya Jatah Itu Masing-masing Orang Berbeda Allah Pun Juga Mengukur Kapasitasnya Ada Orang-orang Yang apabila Allah Berikan Rizki Yang Berlebih Justru Menyebabkan Dia Kufur Tentunya Itu Berdasarkan Ilmunya Allah Ada Pula Orang-orang Yang apabila Allah Berikan Dia Kekurangan Rizki Justru Tidak Kufur Nabi Muhammad Mengatakan Ya hampir Saja Kefakiran Itu Menyebabkan Seorang Kepada Jatuh Kepada Kekafiran Kepakiran Itu Menyebabkan Jatuh Kepada Kekafiran Nah Jadi itu Masalah Rizki Itu Rahasia Allah Subhanahu Ta'ala Yang sudah Tidak Perlu Lagi Kita Ya sudah Yang penting Kita Menerima Tapi Kita Tetap Berupaya Untuk Mencari Rizki Secara Maksimal Antum Kalau Lihat Misalnya Kalau Masalah Rizki Itu Dihitung Dengan Jam Kerja Misalnya Maka Harusnya Yang paling Kaya Itu Misalnya Pemulung Yang dia Keluar Sebelum Subuh Tapi kan Tidak Kalau Masalah Ada Orang Yang dia Hanya Sekali Kerja Itu Biasa Untuk Hidupnya Setahun Ya kan Hanya Ngomong Misalnya Tapi Ini Rahasia Rizki Yang Penting Bagi Kita Bagaimana Rizki Yang Allah Berikan Kepada Kita Jatah Rizki Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Terima Dengan Dengan Lapang Dada Bahwa Inilah Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Jatah Kita Di Dunia Tentunya Allah Tahu Ini Yang Baik Untuk Kita Khawatirnya Misalnya Kita Dikasih Rizki Berlebih Solat Sunnah Nya Hilang Dikasih Rizki Berlebih Sudah Tidak Pasasunah Lagi Karena Dulu Biasanya Biasa Pasasunah Karena Tadi Untuk Menghemat Gaji Misalnya Jadi Seperti Itu Jadi Kadang Kalau Melihat Melihat Orang Memiliki Tadi Kita Punya Temen Temennya Punya Mobil Temen Terus Rumahnya Bagus Tadi Bahwa Ini adalah Pemberian Allah Karena Kalau Kita Tidak Kembalikan Kesitu Maka Yang Muncul Adalah Sifat Hasad Sifat Hasad Sifat Apa Hasad Itu Hasad Itu Adalah Apa Hasad Itu Adalah Tidak Suka Terhadap Nikmat Yang Ada Pada Orang Lain Dan Ingin Nikmat Tersebut Hilang Dari Orang Tersebut Itu Hasad Entah Itu Dia Nikmat Itu Pindah Kedih Atau Pindah Kepada Orang Lain Itu Namanya Hasad Nah Jadi Agar Kita Tidak Muncul Hasad Dalam Masalah Itu Ketika Kita Melihat Temen Punya Apa Namanya Punya Kelebihan Riski Dari Kita Antara Dalam Kendaraan Pakai Dan Sebagainya Ya Kita Kembalikan Lagi Bahwa Riski Itu Di Tangan Allah Subhanahu Ta'ala Dan Telah Tetap Pada Ilmunya Allah Subhanahu Ta'ala Jatah Kita Sekian Karena Mungkin Kalau Dikurangi Mungkin Akan Madarat Bagi Kita Kalau Dilebihkan Akan Madarat Bagi Kita Berarti Allah Yang Tahu Mengenai Rezki Kita Itu Rizki Dan Kadang Sering Berpikiran Seperti ini Kan Rezki Itu Di Tangan Allah Jadi Tadi Kan Kata Antum Itu Kita Harus Kerja Maksimal Kadang Suka Ada Pemikiran Gini Kalau Misalkan Rezki Sudah Di Tangan Allah Ya Sudah Saya Segini Aja Berusahanya Tidak Totalitas Rezki Itu Di Tangan Allah Saya Fokus Yang Lain Aja Itu Salah Satu Pemahaman Yang Benar Kalau Kita Mengurai Permasalahan Ini Saya Kembali Kepada Hadis Jadi Ketika Sahabat Bertanya Kepada Nabi Kalau Gitu Kenapa Kita Tidak Pasrah Saja Dengan Jatah Yang Allah Tetapkan Bagi Kita Maka Nabi Mengatakan Beramallah Kalian Karena Setiap Orang Itu Akan Dimudahkan Untuk Menjemput Takdirnya Maka Poinnya Disini Adalah Dalam Rangka Upaya Itu Kita Harus Maksimal Berupaya Misalnya Mencari Riski Untuk Menafkahi Anak Dan Istri Kita Ya Kita Berupaya Maksimal Karena Jangan Sampai Kita Menelantarkan Anak Dan Istri Karena Itu Kewajiban Menafkahi Anak Dan Istri Itu Kewajiban Maka Jangan Sampai Beralasan Riski Kemudian Tidak Kerja Anak Dan Istrinya Terlantar Tapi Kalau Misalnya Seseorang Dia Anak Dan Istrinya Nafkahnya Telah Tercukupi Dirinya Nafkahnya Telah Tercukupi Sandang Pangan Papanya Sudah Terus Dia Kemudian Ya sudah Saya mau Fokus Yang Lain Dalam Artian Apa Saya mau Fokus Ibadah Kewajibannya Sudah Tuntas Sudah Selesai Maka Kalau Dia Tidak Istilahnya Orang Jawa Tepat Ngoyong Mengejar Dunia Ya itu Terserah Dia Apalagi Kalau Dia Kemudian Udah Sisa Bukan Sisa Waktunya Waktunya Yang Ada Diberikan Untuk Memprioritaskan Akhirat Dengan Catatan Tadi Anak Dan Istrinya Tidak Terlantar Kewajiban Kewajibannya Sebagai Kepala Keluarga Misalnya Sebagai Orang Yang Menanggung Lafkah Tidak Dia Terlantarkan Tidak Dia Tidak Dia Tinggalkan Kalau sudah Tercukupi Kemudian Dia Merasa Cukup Kemudian Dia Saya Ingin Fokus Ibadah Saya Ingin Etikaf Di Masjid Saya Ingin Silahkan Berkaitan Ini Menafkahi Keluarga Mencukupi Segala Kebuatan Keluarga Itu Kewajiban Kan Banyak Teman-teman Yang Misalkan Ngelewatin Solat Berjamaah Awal Waktu Gara-gara Ini Kalau Misalkan Saya Melepas Ini Saya Tidak Bisa Mencukupi Keluarga Itu Kalau Kasusnya Seperti Itu Gimana Set Kalau Misalnya Jadi Tidak Sampai Meninggalkan Solat Tapi Dalam Tanda Kutip Lalai Maka Tetap Terukur Maksudnya Tetap Terukur Itu Bagaimana Pertama Kita harus punya prinsip Untuk Mendahulukan Allah Kita yang punya Rizki Itu kan Allah Kita yang punya Rizki Itu kan Allah Maka Pertama Bahwa Semaksimal Mungkin Ketika ada Saya berikan Ulama dulu Ketika Sampai Saking Dengan Azan Ulama dulu Ketika Mendengar Azan Ini lagi Nulis Kitab Lagi nulis Kitab Kitab Ilmu agama Yang ditulis Dia Nulis Tau-tau apa Tau-tau Azan Nah Dia Tidak Melanjutkan Tulisannya Jadi Tidak Melanjutkan Dalam artian Apa Lagi Lagi nulis Terangkat Pina-penanya Dia dengar Azan Untuk Sekedar Menjatuhkan Saja Itu Itu Gambaran Bagaimana Seseorang Yang Memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini satu Meskipun Meskipun Disitu Ada Tadi Allah Memberikan Kepada kita Keluasan Misalnya Solat itu Ada Waktunya Maka Boleh gak Misalnya Seseorang Karena Alasan Sedang Bekerja Dia tidak Solat Berjamaah Di awal Waktu Ya Kalau Pertanyaannya Boleh Ya Boleh Saja Tapi Yang kita Khawatirkan Adalah Ketika Ini Menjadi Kebiasaan Dia Awalnya Dia Tidak Solat Waktu Akhirnya Apa Solat Ini Ini Maka Maka Saya katakan Prinsipnya Prioritaskan Allah Prioritaskan Allah Dalam Segala Sesuatu Kita Mencari Rizki Itu yang Berikan Kita Rizki Itu Allah Maka Prioritaskan Memprioritaskan Allah Itu Ya Satu Tadi Dengan Tidak Jangan Dengan Alasan Rizki Kita Kita Kemudian Tidak Solat Jangan Karena Alasan Rizki Kita Meninggalkan Ibadah Ibadah Kita Satu Itu Mana Memprioritaskan Allah Mana Yang Lain Yang Memprioritaskan Allah Adalah Apa Jangan Karena Alasan Rizki Kita Menempuh Jalan-jalan Yang Diharamkan Allah Ini penting Ini Apa Namanya Makna Dari Memprioritaskan Allah Jadi Memprioritaskan Allah Dalam Mencari Karena Yang Punya Rizki Itu Allah Yang Memberikan Kita Jatah Rizki Itu Allah Kita Mau Kesana Kemari Kesana Kemari Kalau Yang Punya Rizkinya Tidak Kita Ketuk Itu Bagaimana Jadi Kalau Mau Ditanya Boleh Atau Tidak Kita Kembalikan Ke Viki Maka Jawabannya Boleh Tapi Kalau Mungkin Jawabannya Etis Atau Tidak Beradab Atau Tidak Mungkin Kita Akan Jawab Tidak Masya Allah Masya Allah Tadi Bahasannya Dari mulai Masalah Yang Mengunculkan Keinginan Banyak Di era Modern Sekarang Terus Manusia Itu Perlu Validasi Dari Orang Lain Orang Banyak Di sekitarnya Bahkan Teman-teman Terdekat Yang Akhirnya Memunculkan Keinginan Keinginan Akhirnya Ketika Tidak Bisa Terpunuhi Keinginan Ya Musibah Datang Ketika Musibah Datang Ya Tadi Solusinya Kan Kona Tapi Berkaitan Dengan Kona Ini Kan Sebenarnya Apakah Kita bisa Kona Langsung Atau Ternyata Itu Harus Step by Step Nah Ini nanti Kita bahas Di episode Kedua Ya Teman-teman Bagi kalian Yang ingin Mendapatkan Giveaway Di acara Podcast Kali ini Nanti Di akhir Acara Akan Ada Quiz Nah Nanti Kalian Isi Quiznya Oke Dan Nanti Pemenang Pun Akan Kita Umumkan Di episode Ke Selanjutnya Sat Untuk pertemuan Kali ini Masya Allah Masya Kasih Banget Syukron Karena Banyak Banget Insight Yang Saya Dapet Ilmu Daging Kalau Bahasa Sekarang Kita Akhiri Dulu Pertemuan Kali ini Semoga Antum Selalu Allah Berikan Kesehatan Keberkahan Dan Keistukumahan Kita Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax